Anda kembali menyaksikan Lensa Indonesia Sore. Pemirsa, sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Amerika Serikat kini berubah menjadi kerusuhan. Aksi demonstrasi ini terjadi setelah seorang warga negara Amerika, George Floyd, tewas dalam penangkapan petugas kepolisian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Amerika Serikat, sudah ada reporter VOA, Vina Muqtadi, di negara bagian Maryland yang tak jauh dari Washington DC. Selamat malam waktu Amerika, Vina. Ya, selamat siang Mona dan rekan-rekan RTV. Vina, aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan, penjarahan, pembakaran. Seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, Mona, Amerika Serikat terus diwarnai aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan dan ini pecah di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. Hingga Sabtu malam menjelang minggu dini hari di Amerika Serikat. Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan. Mereka mengabaikan jam malam dan juga panduan pembatasan sosial terkait pandemi virus corona. Nah, berbagai protes sebagian diwarnai kekerasan termasuk penjarahan, pembakaran, dan aksi kekerasan lain pecah di sedikitnya 17 kota di Amerika Serikat. Dari New York, dari Washington DC, dekat tempat saya berada sekarang ini. Di Houston, di Los Angeles juga pecah dan tentu saja di Minneapolis, kota yang menjadi pusat epicenter dari berbagai aksi protes yang ada sekarang ini. Dan menurut kantor berita Associated Press, sedikitnya dua orang meninggal dunia dan sedikitnya 1.400 orang ditangkap dalam berbagai aksi unjuk rasa yang diwarnai kekerasan. Dan untuk mengatasi protes-protes yang terus meluas, sejumlah wilayah telah mengerahkan Garda Nasional. Seperti di negara bagian Minnesota, Gubernur mengaktifkan seluruh kekuatan Garda Nasional yang dimilikinya. Ini untuk pertama kalinya dilakukan sejak Perang Dunia Kedua. Dan Garda Nasional mengatakan ada sekitar 4.000 tentara dikerahkan hari Sabtu dan jumlah ini akan terus ditambah hingga 11.000 sepanjang akhir pekan ini. Kemudian Garda Nasional juga diaktifkan di wilayah Washington DC sekitar 30 menit dari tempat saya berada sekarang ini, khususnya di sekitar Gedung Putih. Bersama Pas Pampres, mereka menjaga ketat kawasan kompleks Gedung Putih dari ratusan masa yang berjubel, yang berkumpul di sekitar Gedung Putih pada hari Sabtu. Presiden Trump sendiri tidak berada di Gedung Putih ketika demonstran berkumpul karena Presiden Trump sedang berada di negara bagian Florida untuk menyaksikan peluncuran astronot ke antariksa. Dan di Florida, Presiden Trump sempat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa ia siap untuk mengerahkan militer apabila diminta dan diperlukan. Dan aksi-aksi protes ini terjadi dipicu viralnya sebuah video yang memperlihatkan seorang laki-laki berkulit hitam bernama George Floyd yang dipindih lehernya oleh polisi berkulit putih bernama Derek Chauvin. Polisi yang menindihnya, Derek itu telah dicopot dari kepolisian dan hari Jumat juga telah dijerat dengan pasal pembunuhan berencana tingkat 2 dan juga pasal pembunuhan tak berencana tingkat ketiga dengan ancaman hukuman maksimal 25 tahun dan 10 tahun penjara. Bagaimana warga di Amerika menyikapi aksi demonstrasi ini? Apakah ada desakan khusus kepada pemerintah, khususnya pemerintah di negara bagian-bagian masing-masing terkait aksi protes ini? Ya tentunya mereka menanggapi dengan sangat beragam ya berbagai dukungan terhadap aksi-aksi yang menyuarakan keadilan terhadap diskriminasi rasial di Amerika terus bermunculan. Dan dukungan ini tidak hanya datang dari kelompok aktivis, dari LSM, tapi juga misalnya dari kalangan selebriti yang banyak mengunggah dukungan mereka lewat media sosial seperti Beyonce, Justin Bieber, Charlize Theron, dan lain-lain. Demikian Mona. Terima kasih Vina untuk informasinya. Demikian laporan reporter VOA Vina Muptadi langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.